Pemirsa penjabat Wali Kota Jambi beserta tim pengendalian inflasi daerah menggelar sidak pasar dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha. Dalam sidak, PJ Wali Kota Jambi mendapati harga cabai merah yang masih mahal, yakni dijual dengan harga Rp70.000 per kilogramnya. Sidak harga sembako di Kota Jambi dilakukan PJ Wali Kota Jambi dan tim TPID Kota Jambi di Pasar Kasang pada Rabu pagi. Dalam sidak, PJ Wali Kota mengaku kaget dengan harga cabai yang masih tinggi, yakni Rp70.000 per kilogramnya. Darliam, salah satu pedagang yang ada di Pasar Kasang, mengatakan tingginya harga cabai dikarenakan stok cabai yang kosong. Sementara itu untuk harga komoditi lainnya masih relatif stabil, seperti harga daging ayam yang masih berkisar Rp32.000 per kilo. Berarti hari ini itu jual Rp70.000 Itu cabai merah Kalau cabai rahi Sejak kapan ini Rp70.000 Hari ini Kenapa ini? Stoknya ada Kalau siangnya masuk Kemarin Rp60.000 Selain meninjau harga pasar PJ Wali Kota Jambi Melanjutkan sidak ke gudang penyimpanan beras Yang ada di kawasan Talang Baku Di sini PJ Wali Kota meninjau Ketersediaan beras Menurut PJ Wali Kota Jambi Sri Berwaningsi Secara keseluruhan harga pangan Jelang Idun Adha di Kota Jambi Masih relatif aman Hanya cabai yang mengalami kenaikan Karena tingginya permintaan Sementara stok terbatas Di mania tinggi Pasti akan ada kenaikan Nah ini untuk cabai merah Sekali lagi Kita sama-sama tahu Di menjelang bidul kiteri yang lalu Kan juga sama Ini juga seperti itu Di Kota Jambi ini Pembelanjaan untuk cabai merah ini Milih-milihnya luar biasa Jadi untuk harga yang tinggi Hari ini ada kenaikan harga Itu untuk cabai yang memang kualitasnya bagus Tapi untuk yang kualitasnya tidak sebagus Yang sama-sama kita lihat tadi Harganya juga enggak kelahan Yang diambil ini Ya masih normal Rp55.000 Jadi yang Rp60.000 itu Karena memang barangnya bagus Dan dia ambil dari video Agustri Jambi TV